Pasangan suami istri di Kabupaten Sleman tega menyiksa Difabel yang menjadi anak asuhnya di rumah kasih sayang. Korban sering diborgol, dibukul, dan disiram air panas karena dinilai tidak mau menurut. Jajaran Polres Sleman mengungkap tindak penganiayaan terhadap anak Difabel di sebuah rumah kasih sayang. Polisi menangkap dua orang pelaku yakni LO dan IT, pasangan suami istri yang menjadi pemilik panti asuhan Difabel. Satu pelaku tidak dihadirkan oleh polisi karena lantaran masih sakit, sedangkan korbannya adalah AL yang masih berusia 17 tahun. Kedua pelaku ditangkap polisi dari laporan orang tua korban yang merasa curiga karena sulit menghubungi anaknya di rumah kasih sayang. Saat ibu korban datang menjemput, tubuh korban dalam kondisi melepuh bekas siraman air panas. Hampir setiap hari korban diborgol di depan tiang, dipukul dengan tongkat, disiram air panas, dan disulut kemaluannya menggunakan api. Motif pelaku karena merasa jengkel, korban selama ini susah diatur dan tidak mau menurut. Ketika itu ibu korban memposting foto korban di Facebook. Nah kemudian setelah diposting foto korban tersebut, ada salah satu dari pengurus rumah kasih sayang yang dipecat itu menulis komentar di sana. Kalau bisa anaknya diambil saja bu. Polisi menyita barang bukti borgol, tongkat, gelas, dantang, serta bersama dinas sosial menutup rumah kasih sayang karena tidak berizin. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dari Sleman, Gunanto Farhan, Ayus, melaporkan.